Hai apa kabar semuanya Huh kali ini gue bakal kembali sharing pengalaman gue di dunia pelangi kali ini gue punya sebuah kisah alias pengalaman gue sendiri digoda sama ayah temen gue malam ini bener-bener ih greget banget guys pokoknya gila banget ya pokoknya bikin gue tuh kayak makin aduh gimana gitu ya ya bisa dibilang dimodusin lah ya jadi gini guys ceritanya waktu itu gue dan temen-temen gue lagi ngumpul di sebuah cafe kita kan ngobrol-ngobrol biasa kan melepas rindu gitu lagi udah lama nggak kumpul-kumpul kita seperti biasa ngumpul-ngumpul nggak ada hal yang spesial cuman ngobrol-ngobrol doang sambil bersendaguru bercanda tawa waktu itu kondisinya handphone temen gue lowbat dan gue lupa bawa powerbank waktu itu gue pinjem powerbank ke temen cewek gue dan untungnya dia bawa powerbank terus gue pakai powerbank temen gue ini seperti biasa normal lagi kita ngobrol-ngobrol lagi sambil ngopi juga sambil ngebahas sesuatu hal yang ngalor ngidur lah gitu istilahnya ya waktu di sela-sela perbincangan kita temen gue yang punya powerbank ini ngedadak dia pergi duluan sama cowoknya karena cowoknya itu ada datang ngejemput waktu malam hari itu so dia pergi duluan dan waktu itu gue lupa banget kalau powerbanknya masih di gue so kelupaan dia udah pergi ya udahlah mungkin nanti gue bakal anterin ke rumahnya dia atau next kalau ketemu lagi ya udah setelah itu gue dan temen-temen yang lain ngelanjutin perbincangan di cafe tersebut waktu sudah menunjukkan semakin malam dan kita pun akhirnya memutuskan untuk pulang kita pulang dan kembali ke rumah masing-masing setiba di rumah temen gue yang punya powerbank ini dia ada nge-whatsapp gue dan dia bilang katanya powerbank gue sama lo ya Iya nih tadi lupa gak gue kasihin ketika lo mau pergi terus temen gue langsung bilang lagi yaudah lo pegang aja dulu ya ketika itu gue langsung bilang by the way ini powerbanknya mau gue anterin ke rumah lo atau gimana gitu terus temen cewek gue ini bilang terserah lo aja mau lo anterin boleh atau nanti kalau ketemu lagi juga boleh dan waktu malam itu gue bilang ke temen gue ini yaudah deh besok gue anterin ke rumah lo ya sorean gitu kan besokan harinya singkat cerita sudah sore hari dan gue langsung WhatsApp temen gue ini kalau gue mau on the way ke rumahnya dan itu pertama kalinya gue main ke rumah temen cewek gue ini gue WhatsApp dia eh ini gue on the way ya rumah lo gitu kan lalu dia langsung ngebalas Oke gue langsung prepare siap-siap dan akhirnya gue berangkat menuju rumah temen gue ini beberapa saat kemudian gue tibalah di rumah temen gue ini dan waktu itu kondisi rumahnya sepi banget pas ketika gue udah naruh motor di halaman rumahnya dan gue mau on the way ngepok pintu waktu itu secara spontan ngambil handphone dulu dan ngecek handphone kali aja ada pesan masuk dan benar saja waktu itu temen gue si cewek ini dia ada WA dia bilang katanya soalnya harus nganter nyokat kalau misalnya lo nyampe lo santai aja tungguin gue di rumah ya soalnya di rumah gue ada bokap gue katanya dari waktu itu gue langsung bilang oke dan gue langsung ngetok pintu waktu itu tak lama kemudian ada yang ngebukain pintu dan ketika yang ngebukain pintu itu adalah bokapnya pas pintu udah terbuka gue langsung berikan salam Assalamualaikum gitu kan gue langsung sampaikan maksud dan tujuan gue ke rumah itu untuk nganterin powerbank anaknya alias temen gue ini terus ayahnya itu ramah banget dan sedikit agak sisi ya dari perawakannya sih lumayan tapi dari karakternya itu tipikal ayah yang banyak ngomong banyak ngomong agak sisi dan heboh dan gue udah pastikan kalau ayahnya ini adalah kaum pelangi juga sama kayak gue gue melihat dari karakter dia berbicara dari gaya dia yang banyak ngomong dan juga heboh dan ini udah nggak salah lagi gitu kan terus gue dipersilakan masuk dan gue duduk di ruang tamu waktu itu ayahnya nawarin mau minum apa nih katanya gue langsung bilang kopi aja Pak gitu kan lalu dia langsung bikinin kopi dan kita akhirnya ngopi bareng di ruang tamu itu ayahnya temen gue ini menjelaskan secara singkat kalau anaknya ini memang ngedadak harus nganterin mamanya pergi ke rumah saudaranya gue disuruh dungu waktu itu lalu kita ngobrol panjang lebar pokoknya ayahnya banyak nanya pokoknya tuh heboh banget orangnya tuh nggak pernah diem gitu kan sampai gue pun dibikin kayak kaku sama cara dia berbicara dan ngobrol seperti itu ada satu hal yang unik dari bapaknya ini ketika ngobrol awalnya kita kan berseberangan ya berhadap-hadapan gitu kan dan gue duduk di kursi panjang yang bisa buat untuk tiga orang dan bapaknya ini duduk di satu kursi aja ketika suasana obrolan semakin seru semakin akrab tiba-tiba dia pindah duduknya ke samping gue what happened gitu kan dan setelah pindah duduk ke samping gue ini ayahnya semakin berani loh guys dia sambil nepak-nepak paha gue dia sambil kayak nyenggol-nyenggol badan gue seolah-olah tuh kayak dia tuh mupeng sama gue gitu kayak yang bener-bener suka sama gue dan gue tuh udah nggak tahu dong kalau dia emang ada maksud mengapa dia pindah ke samping gue dan waktu itu gue sebagai CME ya gue enjoy aja biasanya tipe-tipe oke yang sudah berumur kayak gitu sih emang paling seru buat dibikin penasaran dulu guys ngeliat gelagatnya udah semakin kayak kepanasan kayak mupeng banget sama gue akhirnya gue pancing-pancing dong gue nggak mau sampai kelewatan hal ini gue bilang aja gimana nih kalau gue lagi pengen gitu kan dia langsung kayak malu-malu kayak langsung salting gitu dan dia langsung nyubit gue waktu itu ketika suasana udah semakin akrab dan semakin seru gue punya ide gila waktu itu gue pura-pura ke kamar mandi padahal gue mau buka baju alias shirtless di hadapan dia gue pengen tahu gimana respon dia waktu sore hari itu lalu sepulang dari kamar mandi dan keadaan gue udah shirtless dan sentak aja dia langsung terbelalak matanya langsung kayak yang wuh makin ngupeng jadinya gitu kan kelihatan banget makin salting dan gue duduk di samping dia dalam keadaan shirtless waktu itu dalam hati sih agak was-was juga takut temen gue pulang gitu kan tapi yaudahlah kayaknya nggak akan cepet-cepet juga gitu kan setelah juga ini gue nggak ngelakuin hal-hal yang lebih dari ini gitu kan gila aja masa iya gitu kan maksud gue pas keadaan shirtless kayak gini gue duduk samping bokapnya itu dia makin berani lagi dia makin toil toil lagi gue dibikin naik waktu itu dan karena gue melihat keadaan suasana yang memancing gelora gue juga suasana sepi juga ditambah lagi juga waktu itu gue lagi agak pengen juga ya udah akhirnya gue terpancing dan gue diajak ke kamarnya pas di kamarnya gue cuma berdiri nempel ke dinding dan waktu itu kan kondisi gue udah shirtless ya ya gue biarkan ajalah dari celana ke bawah dia yang ngoprek waktu itu sambil mata merem waktu itu ya pokoknya gue ya yaudahlah ternyata permainan cowok oke seumur itu oke juga ya permainannya juga pandai banget memainkannya gitu kan ternyata dia nggak mau sampai disana aja dia pengen lebih dari itu gue sih ya mau nolak gimana karena gue pun juga pengen waktu itu terbawa suasana ya jadi ya terserah deh gitu kan cuma gue bilang ke dia gimana nih nanti kalau dia pulang gitu kan kan nggak enak juga gitu kalau sampai ketahuan gitu kan dia pastikan tenang aja nggak akan pulang cepet-cepet ya oke lanjut habis begitu gue langsung ngambil posisi kita cuma berdiri dan dia agak condong ke depan ya udah terjadilah sebuah hal yang diinginkan hahaha itu kondisi gue yang agak sedikit full ya dan setelah ngelakuin itu ya nggak lama juga cuma satu gaya doang karena waktu itu suasananya kan deg-degan juga takut ada yang dateng juga apalagi gue kan dipancing-pancing awalnya kayak gitu jadi secara adrenalin pun ya akhirnya membuat suasana semakin cepat semakin hot jadi nggak lama-lama banget ngelakuinnya gitu kan pas udah kelar gue langsung buru-buru langsung bersih-bersih kamar mandi dan dia pun juga sama nyusul setelah gue beres gue pake pakaian lagi dan gue kembali ke ruang tamu waktu itu pas dia udah beres-beres dan udah kembali ke ruang tamu dia langsung muji-muji gue waktu itu dia seneng banget katanya dapet anak muda kayak gue secakep gue katanya gitu asik dia jarang main sama daun muda katanya apalagi di usia segitu dia udah jarang banget buat fun seperti ini terus juga dia memuji-muji permainan gue pokoknya mantul katanya dan dia pengen lagi oh my god biasanya tuh mereka kan lahir di era sebelum kita jadi zaman dulu itu belum mengenal yang namanya dunia persintaan pelang ini lebih variatif kayak zaman sekarang juga punya apa namanya feel lain ketika gue mungkin terhadapan sama orang yang lebih tua beda halnya sama gadun-gadun yang udah pernah gue temuin seperti di cerita sebelumnya ya itu ini sih beda lagi ya kalau ini bisa dibilang gadun awam gitu lah ya so ketika dia muji-muji gue habis main barang itu tiba-tiba tak lama kemudian temen gue datang dan ngobrol sebentar dan gue langsung ngasihin powerbank itu ya pokoknya mah kita setelah itu kita ngobrol biasa aja bokapnya juga ikut mimbrung sesekali dia ke belakang gitu kan sampai pas pulang itu mau maghrib dan pas mau pulang gue pamita cuma ketika gue pamit sama bapaknya ini ya dia gak nakal sih dia langsung bisik-bisikin sesuatu katanya suruh gue main kesana lagi aduh oh my god dia ketagihan guys ya gimana sih ya gue sih gak bisa nolak gitu kan oke guys thank you banget buat kamu yang udah dengerin cerita gue kali ini semoga terhibur ya next gue bakal lagi cerita tentang pengalaman gue di dunia pelangi oke thank you so much buat kamu semuanya dan see you next time iya